Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabat kesemuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Ini kita dibuat kaget kawan ya Ini sangat ngeri Anggota DPR bongkar Duga Amir Abgelang Haji Sampai 6 kali lipat Nah ini ada Videonya disini Saya ambil dari tipnya Hirsudeno Point Hirsudeno Ini ada nih saya temukan ini Ini kawan Ini dari Hirsudeno Point Silahkan di subscribe juga kawan Ini program tempat lahir saya Adanya Gelang Haji dan logam ini Ya Itu karena jamaah waktu itu Ada korban bakaran mina Identitasnya tidak ada pada waktu itu Sehingga putuslah Dengan nama pemerintah Membuat Karena Tentara Amerika yang ada di Vietnam Kalah Hanya membawa gelang Identitas Disini dibuat seperti ini Dulu ini yang buat itu pak Ketua Yayasan saya Sultan Agung Di Jepara Dikasih proyek Dikasih proyek Oleh Kementerian Agama pada waktu itu Ya Sekarang sudah Kemana-mana Siapa harus di klik Harganya pak Disini saya lihat Pak Dijen bantah Peucapan saya Di sosial media Ini 30 ribu 30 ribu Sama Gelasirnya 5 ribu pak Saya kemarin Tak undang Eh Panggil itu Yang buat gelang haji Yang dia ngerjakan Dari proyek Kamu dapat berapa 221 ribu Berapa pak 1,2 miliar Pak Gelang Ya Dia suruh ngasih 200 ribu Pada pemenang tender Masih Sepegang 1 miliar Eh 1 miliar kamu ini Hanya untuk buat Tidak pak Saya masih diimbar Kasih sana 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 Satu miliar pak Ini Mohon dikoreksi Ini Tendernya Vendornya Siapa Vendornya Orang kemenak Sendiri Atau Siapa Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya Hers Beno Arief Dari Forum News Network Apakah Anda Atau mungkin keluarga Anda Termasuk calon Jemaah Haji Yang dapat Giliran berangkat Tahun 2023 ini Kalau iya Saya yakin Anda ini Sekarang ini Sedang sangat Uring-uringan Mungkin sangat Jengkel ya Karena kan Pemerintah Melalui Kementerian Agama Sudah mengusulkan Ini Sampai hampir Jemaah Waktu itu Ada korban Bakaran Mina Identitasnya Tidak ada Pada waktu itu Sehingga Putuslah Dengan nama Pemerintah Satu Sumbernya adalah Bapak uang Dari Bapak Yang Bapak Kelola itu Jadi Seharusnya Pak Dirjen ini Mengajukan Ini Saya lihat BPKH Tidak punya gigi Bayangkan Bapak Tidak punya gigi Coba Persoalan yang terjadi Ribut seperti ini BPKH Diam seribu bahasa Tadi Pak Adi Menyampaikan Sahabasa Pak Adi tadi Menyampaikan Saya akan Bicarakan Biaya haji Dengan Pak Menteri Agama Seharusnya BPKH Dikut sertakan Karena Dana haji ini Dua sumber Yaitu Dana dari Masyarakat Atau Jamaah haji Yang satu Sumbernya Adalah Bapak Uang Dari Bapak Yang Bapak Kelola itu Jadi Seharusnya Pak Dirjen ini Mengajukan Anggaran Itu BPKH Itu harusnya Protes 69 juta 98 juta Bapak Harus Protes Bapak Jangan Jadi Eslon Satunya Kementerian Agama Bapak Bukan Itu Saya Marah Pak Terserang Ini Saya Tidak Takut Siapapun Saya Sebelum Dari DPR Itu Pernah Diancam Mau Dibunuh Apa-apa Saya Yang Bunuh Saya Itu Bukan Orang Pak Bikin Mati Saya Itu Allah Inna Solati Wanusuki Wamah Yaya Wamamati Itu Pak Jadi Itu Pak Bapak Harusnya Koreksi Silahkan Garuda Minta itu Saya Bayar dulu Saya Punya Uang Ya Supaya Turun Harganya Saya Ingat Anggito Pada Waktu Kita Rapat Ya Tidak Punya Cashflow Saya Bayar Dulu Gimana Boleh Bapak Harus Begitu Jangan Mengikuti Pola Almurnya Ini Maaf Ini Saya Terus Terangnya Karena Mitra Saya Harus Marahin Bapak Itu Selanjutnya Ini Koreksi Yang Selanjutnya Kaitannya Dengan Kami Kunjungan Ke Arab Saudi Bukan Kami Hanya Umproh Kami Jalan-Jalan Makan Makan Kami Perusukan Bukan Hanya Pak Wahid Ini Yang Menyoroti Soal Kinerja Kepala BPKH Ini Anggota DPR Komisi 8 Yang Lainnya John Kennedy Aziz Dan Juga Bukhori Yusuf Itu Juga Punya Punya Keluhan Atau Punya Kekecewaan Yang Sama Kepala BPKH Tentang BPKH Tentang BPKH Ini Sama-sama Kita Ketahui Dan Diketahui oleh Rakyat Oleh calon Jamal Haji Pada tahun 2020-2021 Kan kita Enggak Memberangkatkan Haji Sama Pada tahun 2022 Kita Memberangkatkan Haji Itu Sebagaimana Yang Disampaikan Oleh Pimpinan Tadi Itu Adalah Nilai Manfaat 2022 Yang Berjalan Nilai Manfaat Tahun 2022 Berjalan Oleh Karena Itu Konstribusi Daripada BPKH Sebesar 30% Yang Telah Disampaikan Dan Merupakan Usulan Oleh Pemerintah Pada rapat Tempoh hari Itu Tolong Dikaji Ulang Tolong Dikaji Ulang Sebab Kalau Sumpamanya BPKH Tetap Sebesar 30% Ada Kecirigaan Kecirigaan Yang Dimuncul Ada Apa Dengan BPKH Sedang BPKH Itu Memang Proposional Tupoksinya Adalah Mengelola Keuangan Calon Jemaah Haji Dan Membantu Keuangan Calon Jemaah Haji Ya Itu Yang Mungkin Saya Sampaikan Sekali Lagi Saya Himbau Kepada Bapak Bapak Dari Para Mitra Kerja Yang Hadir Pada Hari Ini Bahwa Saya Dari Fraksi Pertegokar Dan Kawan Kawan Maksimal Daripada Biaya Perjalan Haji Itu Adalah 85 Juta Kalau 85 Juta Saya Sudah Membuat Oret Oret Tanya Oret Tanya Disini Ada Misalnya Kalau Sumpah Manjeng Konstribusi BPKH 50% Konstribusi BPKH 45% Atau Konstribusi PKH 40% Saya Pikir Ini Masih Bisa Dikejar Oleh Calon Jemaah Haji Lalu Kemudian Terkait Dengan BPKH Saya Juga Agak Sedih Ketika Pak Ketua Badan Ini Menyampaikan Laporan Bahkan Di dalam Laporannya Disini Mengatakan Disini Usulan Kementerian Agama Pertanyaan Saya Mana Usulan Bapak Ini kan Yang mendapat Mandat Dari Undang Undang 34 Ini kan BPKH Kenapa Proyeksi Surplus Defisit Keuangan Haji Desember 2023 Kenapa Kemudian Yang Ngusulkan Kementerian Agama What So What Gitu Loh Ini kan Jadi Saya Agak Bingung Jadi Ini Kenapa Budiah Jadi Begini Yes Itulah Tadi Kawan Ya Ini Saya Ambil Dari Channel Youtube Hirsu Beno Point Silahkan Yang Bersubscribe Subscribe Kawannya Karena Banyak Berita Berita Bermanfaat Disana Ini Ngeri Kawannya Ini Ngeri Pada Saat Angkota DPR Bongkar Duga Merkap Gelang Haji Sampai Enam Kali Lipat Ya Kan Seharusnya Kehadiran Pemerintah Ini Adalah Mempun Mudah Rakyatnya Untuk Segala Kegiatan Ya Dalam hal Ini Jamah Haji Tapi Kalau Sudah Di Merkap Merkap Begini Inilah Yang Ngeri Ya Dari Kalung Gelang Itu Baru Kalung Gelang Baru Gelang Kita Belum Tahu Yang Lain Jadi Serba Dilema Wan Jama'ah Diserahkan Ke Pemerintah Juga Seperti Ini Kejadian Nanti Dikelola Oleh Masyarakat Sendiri Mungkin Terlalu Mahal Dan Sebagainya Jadi Serba Dilema Di Negeri Yang Kaya Raya Ini Kawan Inilah Kalau Sudah Merkap 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 Korupsi 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 Kalau Tidak Ada Hukum Mati Beginilah Ya Bagaimana Menurut Sahabat Baikkan Videonya Kawan Tidak Do Tidak 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 consequences Terima kasih.